baiklah saya akan mencoba berbagi bagaimana cara membuat modul sistem DFT sederhana nah disini sistemnya cuma ada 20 lubang saja nah baiklah ini ini adalah penyangga penyangga untuk pipa utama nanti yang tiga in dari sini saya gunakan pipa tiga perempat in jadi ini pipanya agak lebih kuat ya kalau setengah ini tuh terlalu kecil bisa pakai tiga perempat ini untuk bagian bawahnya nah untuk penahan bagian bawahnya nah ini sudah saya rakit seperti ini ini udah saya kuatin ini udah saya lem jadi posisinya seperti ini nanti ini untuk penahan kiri-kanan nah penahan kiri-kanan penahan pipa baiklah untuk penyambung antar pipa utama saya gunakan pipa dua in nah seperti ini pipa dua in ada tiga bagian 123 ini untuk ke namanya kebak penampung nah disini ada pipa utama nah pipa utama saya gunakan pipa tiga in nah ini ada satu pipa saya potong jadi empat jadi masing-masing ada lima lubang jadi totalnya lima kali empat ada 20 lubang ini nah disini sistem DFT disini saya menggunakan pipa shock penyambung shock disini dari tiga in ke dua in jadi masih nanti kalau udah mulai jalan di jalan disini ada sekitar seperempat bagian masih terendam air jadi aman kalau misalkan mati lampu nah ini untuk atapnya saya menggunakan atap plastik tembus pandang disini saya ikat pakai pengikat di isi semua bahannya menggunakan pipa semua baiklah saya akan mempraktekkan bagaimana merakitnya nah ini bagian kiri kanannya seperti ini nah ini bagian belakangnya nah ini bagian belakangnya bi penampire ya saya kau selamat jalan jalan Kita hubungkan Antara pipa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana cara merakit hidroponik sistem DFT nah untuk sistem sirkulasinya nanti selanjutnya saya akan bikin videonya lagi oke mudah-mudah manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh